Saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman kegelapan, pengalaman-pengalaman kesusahan seringkali membuat kita kehilangan harapan. Kita merasa tidak ada lagi jalan keluar, sehingga kita cenderung mulai menyerah dan meninggalkan Tuhan. Pada zaman Esra, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini, Raja Persi memberikan izin kepada orang-orang Yahudi di pembuangan untuk kembali ke Jerusalem dan membangun kembali baik Allah. Bangsa Israel yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, mengalami katastrofe, dibegitu dikatakan bencana nasional akibat pembuangan ke Babel, menemukan harapan kembali dalam diri Raja Persi, yang memberikan kepada mereka keleluasaan untuk membangun kembali Jerusalem. Esra dalam doanya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, mengungkapkan rasa syukur. Sekalipun bangsa Israel berdosa, sekalipun bangsa Israel sering ingkar akan perjanjian dengan Tuhan, namun Tuhan selalu mengasihi dan menyayangi mereka. Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali berbuat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka doa Esra yang kita dengarkan hari ini adalah ungkapan kerendahan hati di hadapan Allah. Orang yang berdosa itu mengalami kasih karunia Tuhan. Sekalipun dalam perbudakan, Allah membuat umat pilihannya disayangi oleh Raja-Raja Persia. Dengan demikian, bangsa Israel kembali mendapatkan identitasnya sebagai bangsa pilihan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman kekhawatiran, kecemasan mungkin juga dialami oleh para murid ketika mereka diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini kita dengarkan bagaimana Yesus memanggil kedua belas muridnya memberikan tenaga dan kuasa untuk melanjutkan tugas-tugas pewartaan kepada mereka. Yesus berkata, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat, jangan membawa bekal, dan seterusnya. Mendengar perintah ini, barangkali para murid juga, lalu nanti apa yang akan terjadi? Lalu nanti bagaimana kami untuk makan ketika ada ancaman hitam binatang buas, apa yang akan kami gunakan untuk mengusir? Namun, perkataan Yesus penuh kuasa. Sehingga murid-murid berani untuk diutus. Dan setiap utusan pasti pulang membawa hasil. Utusan tidak akan pernah dibiarkan mengalami kesulitan seorang diri. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, membaca bacaan Injil hari ini, saya teringat akan sebuah pengalaman peregrinasi. Pengalaman perjalanan. Tanpa uang, tanpa bekal, dari muara ke siantar. Jalan kaki. Pengalaman ini sungguh-sungguh membentuk pribadi seorang pewarta dalam diri saya. Bagaimana kami berangkat dari muara hanya dengan berbekal baju di badan. Dan kami berjalan dari muara sampai di Baligie. Dan di Baligie kami meminta umat iya atau orang yang mau memberikan tumpangan kepada kami. Perintah bagi kami jelas. Jangan pernah menunjukkan KTP. Jangan pernah memberitahu bahwa kamu frater. Dengan demikian, kamu bisa mengalami bahwa kamu diterima sebagai orang biasa. Malam pertama kami di Baligie bermalam. Di rumah orang yang tidak kami kenal tetapi berbaik hati memberi tumpangan kepada kami. Kemudian dari Baligie kami berjalan, berjalan dan akhirnya malam kedua kami bermalam di Porsia. Di Porsia tidak ada orang yang memberikan tumpangan. Peristiwa itu terjadi tahun 2000 di masa dimana daerah Porsia juga mengalami situasi genting di tahun 2000 dengan masalah Indorayun dan juga masalah HKBP waktu itu sehingga orang muda sekali dicuriga kepada orang asing. Akhirnya kami tidur di sebuah warung yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya dan disitulah kami tidur. di seberang di seberang pembensin di Porsia kalau Pastor Eden Tustawi itu ada tempat-tempat jualan jualan goreng. Disitu kami tidur. Kemudian besoknya kami berjalan lagi dan kemudian malam ketiga kami tidur di parapat. Bukan di rumah bukan di warung tetapi di kantor polisi. Karena hanya kantor polisi yang paling aman katanya lalu kami pun disitu meminta kepada polisi untuk memberi kami ruangan dan kami dimasukkan ke sel. Bapak Ibu Saudara Saudari pengalaman ini akhirnya membentuk juga pengalaman awalnya kecemasan apa yang akan terjadi nanti di jalan tetapi setelah kita jalani dengan rasa Tuhan bantu lindungi dan tolong kami ternyata apa? Tiga hari cuma sekali sehari kami makan tetapi fisik kami tetap kuat. lalu ketika teman-teman juga bercerita karena ada juga yang berjalan kaki dari berastagi dari martubung dari medan juga ketika kami bercerita tentang pengalaman apakah kamu pernah ditolak? Pernah! Ketika saya datang kemudian kepada seorang ibu yang saya lihat berdiri di depan pintunya saya lihat dari luar ada rosario ada patung Bunda Maria oh ini orang katolik lalu saya meminta dengan sebotol aku kosong meminta air tetapi saya ditolak pergilah kami belum masak air tetapi saya tidak kecewa saya tetap melangkah dan terus berjalan pengalaman penolakan itu juga kami refleksikan seperti penolakan ketika Maria dan Yosef ditolak di penginapan lalu kemudian apa yang terjadi rupanya Tuhan punya rencana Bapak Ibu Saudara Saudariku yang dikasih Tuhan kita juga pernah mempunyai pengalaman pengalaman ditolak pengalaman-pengalaman ketika berbuat baik dianggap salah atau dianggap atau dipandang jahat oleh orang lain pengalaman inilah yang sesungguhnya membentuk kita untuk selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan utusannya maka Saudara Saudariku yang dikasih Tuhan tugas pewartan itu sampai sekarang juga diberikan kepada kita berbagai cara kita buat agar kerajaan Allah semakin dekat kepada orang kita diberikan kuasa untuk menyembuhkan untuk menguasai setan-setan lalu kuasa itu bekerja dalam diri kita sering tanpa kita padari sekarang bagaimana kita menyemerahkan diri kita memberikan diri Tuhan jadikan aku menjadi alatmu kata-kata Santo Francis Lord make me the channel of your peace kata-kata ini membentuk kita untuk semakin apa juga rendah hati berkata mari kita mulai karena sampai hari ini kita belum berbuat apa-apa teruslah mau warta percayakan dirimu kepada Tuhan maka Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kuasanya menolong kita membantu kita kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin